Intro Kesan-kesan training kali ini dari saya pribadi ya semakin menambah ilmu juga tentang tuning ECU, tentang detailnya dan lebih mendalam dan semoga untuk Dimsport dan Mediatek selalu semangat terus maju, cepat berkembang nanti bikin dari Dimsport akan memperkenalkan diri dulu untuk kontrol profilnya, waktu dan tepat dikecilakan ok, jadi, contohnya, kita bisa menggunakan kompeten file terima kasih telah mengetahui terima kasih telah menonton jadi, kita akan mengetahui fungsi advanced sebelum memperkenalkan konfigurasi ini jadi, ini tadi yang diperlihatkan adalah tapi sepuluh masa tertentu kita akan menemukan, apa sih fungsi advanced jadi, press M4, press 4 Intro Trainingnya menurut saya sangat luar biasa ya walaupun kita cukup menguras pikiran nih ada yang belum dipahami nanya lagi ke Margo yang sudah sangat cepat ya untuk mengubah-ubah setting file atau apapun itu tangannya sangat luar ya kita sampai kadang-kadang bertanya oh, sangat cepat sekali untuk caranya merubah sangat puas dengan hasil pembelajaran hari ini karena dari InSport ini sangat simple sebenarnya untuk kita merubah setting file di motor saya sih motor ya berbeda lagi sama rekan-rekan yang lain ada truck, mobil, ada supercar ya kan, sampai kayak gitu ini sangat luar biasa diadakan di Mandalika ah, yang lumayan di apa ya? iya, next trip ini di InSport harus di Mandalika dong iya, sekalian langsung tes langsung ada prakteknya, ada motor, langsung praktek kita sudah berharap Mediatek terjun lagi lebih luas lagi kalau bisa ke seluruh provinsi ya iya kan? sama-sama 3,2,1 3,2,1 MegaNechless 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 Teknologi Oke, terima kasih. Jadi, Marco, ini adalah kali pertama kamu pergi ke Indonesia untuk latihan berlangganan. Jadi, kamu melihat master tuner di Indonesia. Kamu sudah mengajar mereka bagaimana menggunakan Race Evo Plus tool. Apa yang kamu pikirkan? Ya, ini hari ini adalah untuk latihan berlangganan. Jadi, untuk mengenai latihan berlangganan 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 berlangganan. Dan, ya, kadang-kadang mungkin akan terlalu mudah untuk mengenai ini. Tapi, saya pikir bahwa orang yang datang berlangganan 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 berlangganan. Ya, karena itu adalah sesuatu yang akan terlihat untuk kerjaan-langganan berlangganan. Jadi, saya percaya. Tentu saja. Oke. Apa yang kamu pikirkan mereka berlangganan 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 berlangganan? Ya. 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 yang terlibat dengan latihan yang berkembang. Tapi sekali lagi, ada beberapa fungsi yang berguna, dan membutuhkan sangat sedikit untuk memastikan fungsi ini. Jadi saya percaya bahwa ini hanya mengenai praktis. Apa harapan Anda untuk tuner Indonesia, terutama menggunakan tuner Dims World Master? Mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun? Saya berharap bahwa ini berkembang selanjutnya, lebih banyak lagi tahun, supaya tuners akan bergantung pada Dims World, sebagai pengguna untuk menerima dan menerima kasih. Dan saya berharap Dims World akan mendukung ini, karena itu sangat berbeda daripada di dunia dan di dunia. di dunia dan di dunia. Tapi sekali lagi, kami berada di sini untuk menyokong Anda, Video Tekingo, dan dunia Anda, dunia Anda, dunia Anda, dunia Anda. dan juga mungkin satu pertanyaan terakhir. Apakah Anda mempunyai plan spesifik untuk Indonesia atau market asian untuk mengembangkan untuk mengembangkan Dims World Master 2? Jadi, penjualan yang akan menjadi lebih jauh, dan mungkin lebih mudah untuk menerima. Sebenarnya, mungkin sekarang ini sedikit awal untuk berbicara tentang ini, menurut saya, menurut saya bahwa ketika saya kembang ke Italia dan menerima kasih telah menerima apa yang telah dilakukan di sini, dengan Anda, dengan Anda, yang terbaik. Jadi, mungkin, kami akan menerima kasih telah menerima dan strategi untuk menerima ini untuk menerima ini. Jadi, untuk menerima ini, kami bisa menerima percayaan 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 sebaiknya kita bisa. Ya. Marco, ada apa-apa yang dikatakan untuk Indonesia dan Tunnel? Nah, sebagai pengalaman pertama saya di Indonesia, itu adalah sebuah percaya di sini. Saya telah menerima. Sebuah percayaan terima kasih. semua Anda, sebuah percayaan percayaan dan potensi. Sekarang, saya harap sebuah percayaan percayaan ini dalam masa depan. Jadi, setiap tahun, kita bisa bertemu lagi, berbagi ide, informasi, pengetahuan, oke? Dan, terima kasih telah datang. Terima kasih telah datang. Terima kasih telah menerima saya. Ya, tentu saja. Sebuah percaya. Dan, itu saja. Ciao. Ciao. Oke, Alessandro. Ini adalah hari ketiga. Anda, Anda menyertai percayaan dan Anda melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? itu adalah hari yang baik. Orang-orang terima kasih. Tapi, percayaan saya, itu adalah hari yang sangat sulit. Ya. 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 topik Anda, itu adalah sangat, 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 sangat kuat. Jadi, orang-orang mungkin, mungkin, tergantung. Tapi, percayaan saya, itu bagus. Seperti semalam, dan hari sebelum semalam. Oke. saya harap. Jadi, ini adalah kali pertama Anda ke Indonesia, kan? Ya. itu adalah percayaan saya. Dan, selama 4 hari ini, Anda, Anda melihat banyak potensial, dan juga, pelanggan yang ada. Ya. Jadi, Anda, ada, apa-apa yang spesifik untuk berkata, kedua, mungkin, untuk pelanggan yang ada, dan juga, klien potensial, mungkin, untuk membeli, atau, untuk membalmi, untuk membeli, ya. saya harap mereka akan menjadi, bagian kami, bagi keputusan-kliien, bagi potensial, bagi kemudian. Saya harap akan dapat, kita akan merasakan ini, bagi kemudian. tentu saja, bagi kemudian, kami harap mereka yang akan dapat, juga, dengan keadautan yang selama, untuk menjadi 100% aset, dengan keadaan yang selama. Betul, ya. What do you see in Indonesia tuner or Indonesia market in the next few years? I said I hope this market will grow and comparing this year to last year or the three years before, I've seen an increasing turnover so I hope this will always be better. I can say that. Do you have anything else you want to say to Indonesian Beamsport Tuner? Be part of our family. Thank you very much, Alessandro. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Remap ECU bareng Beamsport Indiatek dan Beamsport Hari terakhir kita di Youtube dengan Training Advanced Dimana kita mengumpulkan Master Tuner Yang sudah menggunakan Alat Remap Beamsport Dan kita belajar lagi Untuk mengenal lebih dalam Tentang software ECU Dan bagaimana kita mengelola Data-data yang bisa kita Otak-atik Untuk ditingkatkan Memang materinya sangat berat Terus terang di hari terakhir Mudah-mudahan informasi Baru ini atau ilmu baru ini Yang disampaikan oleh Marco Dan Alessandro bisa Menambah wawasan kita sebagai Bengkel naik kelas di Indonesia Untuk tim MediaTek yang sudah bekerja Bareng di belakang sebelumnya Kita ibarannya mepet Maksudnya untuk acara ini Kurang dari 3 bulan Sudah dipotong lebaran Puasa Dan Alhamdulillah Semuanya berjalan dengan lancar Untuk peserta juga Bisa datang Gak ada kendala apapun Dan sampai hari ini Terakhir Acara Disport Dan next Bakal ada acara selanjutnya Buat teman-teman yang lainnya Terima kasih Jangan kesehatan Tungguin terus event-event training Yang akan kita bikin Kita akan banyak berkolaborasi Dengan rekan-rekan Bengkel naik kelas lainnya Dan kita juga akan berusaha Mendatangkan talenta-talenta Terbaik Baik dari Di Indonesia Ataupun dari luar Untuk sharing Informasi Sharing Knowledge Untuk bantu Rekan-rekan Bengkel naik kelas Ya Naik kelas Ya Terima kasih Satu Dua Tiga Media Tech Indul Nameru Oke Terima kasih Terima kasih